Oke teman-teman, ini adalah Gcam BSG 8.1 dengan konflik terbaik di HP Realme Note 50 dan Note 60. Tutorialnya kalian bisa simak video ini sampai selesai setelah intro berikut ini. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Oke, untuk kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi Gcam BSG 8.1 dengan konflik terbaik di HP Realme Note 50 dan Note 60. Oke, disini untuk aplikasi Gcam-nya dan untuk hasilnya seperti ini ya sangatlah bagus. Detailnya juga bagus, gak oversaturation untuk warna dari konflik serta Gcam ini. Dan kalian bisa langsung aja download untuk link download-nya ada di deskripsi ya. Dan untuk cara pasang konflik, cara install Gcam, serta cara download konfliknya kalian bisa langsung aja simak video ini sampai selesai ya. Karena disitu ada beberapa cara untuk cara download serta cara pasang konfliknya. Oke, disini untuk objek yang seperti ini ya dan tanpa di setting lagi karena konfliknya sudah terpasang. Dan seperti ini untuk hasil dari Gcam-nya sangatlah bagus ya dibandingkan dengan kamera bawaannya. Oke, seperti itu dan disini untuk aplikasi Gcam-nya ada dilihat menu dan kita langsung aja aktifkan AWB-nya seperti ini. Oke, dan kita langsung aja shoot dan ini untuk hasil dari Gcam-nya. Oke, nice banget ya untuk hasil dari konflik serta Gcam-nya ini di hape Realme Note 50 atau Note 60 ini sangatlah cocok. Oke, aplikasi Gcam-BSG-81 ini. Oke, dan ini untuk hasil dari Gcam-nya ya. Kalau di zoom gak pecah juga ya. Dan untuk hasilnya sangatlah bagus. Oke, dan kita langsung aja ke mode video ya seperti ini. Dan disini untuk lensanya kita coba ke lensa 0,5 atau Ultra-Fed ya. Dan disini untuk resolasinya 60fps seperti ini. Dan kita langsung aja shoot. Nah, disini untuk aplikasi Gcam-nya untuk stabilisasinya lumayan kerasa ya. Nah, meskipun disini untuk jalannya seperti ini. Dan disini sambil berjalan seperti ini ya. Gak pake tambahan gimbal atau gak pake stabilisasi tambahan. Tapi ini murni pake Gcam serta tangan saja ya. Dan ini untuk hasil dari konflik serta Gcam di model video di hape Realme 50 dan Note 60. Seperti ini ya untuk hasil dari konfliknya. Oke, sangatlah bagus ya. Untuk stabilisasinya juga bagus. Dan kita langsung ke mode atau ke objek manusia seperti ini. Oke, dan untuk hasilnya seperti ini ya. Disini untuk mode portrait. Dan untuk hasilnya seperti ini gak oversaturation. Gak kemerahan pada rona kulitnya. Dan kita next di objek yang seperti ini ya. Dan kita langsung aja jepret. Disini untuk 0,6-nya aktif. Dan untuk hasilnya seperti ini ya. Kalian bisa langsung aja jepret. Kita download. Untuk link downloadnya ada di deskripsi. Oke, kita perpindah ke lensa utama. Dan kita langsung aja pilih objeknya. Seperti ini. Dan kita langsung aja shoot. Oke, nice. Dan ini untuk hasil dari Gcam atau config-nya. Dan kita langsung aja ke cara downloadnya. Oke, teman-teman. Untuk cara downloadnya. Kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Nanti tampilannya seperti ini ya. Kalau muncul yang gini. Kalian bisa langsung aja close yang di atas. Lalu kalian langsung scroll ke bawah. Cari Gcam BSG 8.1 ya. Oke, yang ini kalian bisa langsung aja klik. Kalau muncul yang seperti ini. Kalian klik lagi kembali. Lalu klik lagi sampai warna tulisannya jadi oranye seperti ini. Lalu klik ya. Kalian bisa langsung pilih file yang paling atas. Atau Gcam yang paling atas. Yang ini versi snap. Atau juga kalian bisa versi mgc. Atau versi eng ya. Dan nanti otomatis ke download. Oke, kita langsung ke cara download config-nya ya. Kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Nanti tampilannya seperti ini. Oke, kita tunggu sampai scanning file 15 detik ya. Kita tunggu. Saya pakai config yang versi auxland. YUP ya. Auxland itu kamera yang sudah support ultrawide ya. Oke, lalu pilih download. Kalau diarahkan ke sini, klik kembali ya. Ini iklan. Klik close yang di atas. Lalu pilih download. Ini nanti otomatis ke download ya. Oke, untuk cara pasang config-nya. Kalian bisa langsung aja buka aplikasi Gcam-nya. Untuk perizinan, kalian bisa izinkan semuanya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kalian bisa langsung aja klik dua kali di bagian yang ini. Lalu cari file config yang sudah di download-nya. Oke, setelah itu kita klik config-nya. Dan otomatis config sudah terpasang ya.